Halo, hai, yipi! Bisa kanva with Kanyoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kanyoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin logo klub e-sport ataupun sport yang bisa kalian buat menggunakan kanva free aja Teman-teman juga bisa sesuaikan logo ini sesuai dengan klub kalian Misalkan sepak bola, angkat beban, badminton, dan lain-lainnya Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke kanva.com kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kita akan pilih template untuk logonya Kalau misalkan teman-teman search bagian logo, ada muncul nih dari kanva Tapi, kita nggak akan pakai ukuran logo Karena ukuran logo ini biasanya akan pecah ketika kita perbesar, teman-teman Jadi, kalian bisa pakai aja ukuran social media yang ukurannya itu 1080x1080 Kita klik terlebih dahulu Setelah tuntul masuk ke blank page seperti ini Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah masuk ke bagian elemen Di sini kita akan cari elemen yang namanya shield Kita akan cari variasi yang free-nya ya, teman-teman Kita klik aja yang ini Kebetulan kita bisa ganti warnanya, teman-teman Bagian dalamnya kita ganti dulu aja dengan kode HEX 19 07 5 P Kemudian, untuk outline-nya kita akan ganti dengan 007 FFF Sebenarnya, teman-teman boleh pilih aja variasi warna yang kalian inginkan ya Di sini aku mau pakai variasi warna biru Kita taruh di bagian tengah desainnya kita Setelah itu, masih di bagian elemen Kita akan cari yang namanya Underwater Sunrise Kita klik grafik Teman-teman cari aja elemen yang satu ini Karena di sini elemennya itu sudah warnanya biru muda Jadi, aku mau pakai warna biru muda ini aja ya, teman-teman Tapi, kalau misalkan nih kalian pakai kode shade warna lain Kalian bisa ganti juga si sunrace-nya ini jadi warna putih Ataupun warna kuning Di sini kita taruh dulu di sudut kanan atas Kita rotate sedikit dan kita pasin aja ke bagian timing shield-nya kita ya, teman-teman Kita tempelkan dulu Next, kita akan masukkan elemen yang berkaitan sama klubnya kita Misalkan klub sepak bola, klub badminton, klub lari, dan lain sebagainya Nah, di sini aku akan pakai klub sepak bola ya, teman-teman Masih di bagian elemen, kita cari aja yang namanya Soccer Ball Kita klik grafik Teman-teman bisa pilih aja apa variasi yang ingin kalian pakai Di sini aku mau cari dulu yang menurut aku pas di dalam desain kita ya Nah, aku mau pakai yang ini nih, teman-teman Tapi, di bagian atasnya aku mau crop aja Jadi, kita ambil bagian pialanya dan juga bagian bolanya Kemudian kita perkecil, kita taruh di bagian tengah dari shield-nya Perbesar sedikit, taruh seperti ini Kemudian di samping kanan-kirinya aku mau hias dengan shape bintang Tonton, klik aja elemen satu kali sampai kalian masuk ke bagian ini Ada tulisannya shape, kalian klik see all Terus, kalian cari aja yang bentuknya bintang Nah, di sini kita perkecil dulu bentuk bintangnya Kita taruh di sebelah kiri dan juga kanan dari elemennya Copy paste Kita taruh di sini lagi Setelah itu, di bagian bawahnya ini, teman-teman Kita akan tuliskan nama club-nya kita Teman-teman bisa klik text Di sini kita akan klik at a heading Teman-teman bisa tuliskan aja nama club-nya kalian Misalkan, soccer club Di sini kita ganti dulu font-nya Teman-teman boleh pilih font yang sesuai dengan keinginannya kalian Cuma, saran dari aku font-nya ini lebih baik yang tipenya itu bold ya, teman-teman Di sini aku akan pakai salah satu jenis font yang tipenya bold Namanya itu P-A-A-Lalabas Kita pilih aja yang white ya, teman-teman Kemudian kita ubah dulu warnanya Jadi warna putih Dan kita kasih efek Di sini aku mau kasih efek shadow Teman-teman bikin dia jadi dua baris Perbesar Di sini kita pindahkan ke bagian bawah Kalau teman-teman lihat di sini Jarak antara kata pertama dengan kata yang keduanya ini masih terlalu jauh Jadi teman-teman klik dulu bagian spacing-nya Kemudian line spacing-nya kita turunin sedikit Teman-teman bisa perbesar dan atur posisi dari text-nya Oke deh teman-teman sampai di sini logo kita belum selesai Next teman-teman balik lagi ke bagian elemen Kita akan cari yang namanya Geo Quarter Art Kita klik grafik Teman-teman bisa ambil aja yang free Misalkan yang ini ataupun yang ini Terserah teman-teman Aku akan pakai yang ini Kemudian kita rotate dulu 45 derajat ya teman-teman Kemudian taruh di bagian bawah Kita ganti untuk warnanya itu Dengan warna outline-nya ya teman-teman Kalau misalkan outline-nya kalian pilihnya warna merah Berarti si arc-nya ini juga warna merah Terus teman-teman perkecil Kita taruh di bagian tengah Kemudian masih di bagian elemen Kita cari intricate Abstract Kita akan pakai yang ini ya teman-teman Yang tersedia di Canva Free Cuma kalau teman-teman lihat di sini nih Elemennya masih warnanya terlalu abstrak teman-teman Belum sesuai sama color palette kita Yang warna biru Ataupun color palette yang teman-teman Sudah pakai sekarang ini Sekarang kita akan ganti dulu Warna dari daun-daunnya ini Teman-teman bisa pilih aja Mau yang biru tua atau biru muda Karena di sini aku mau pakainya biru tua Berarti kita pilih aja yang biru tua ya teman-teman Di tiga warna pertama Kita ganti dengan warna biru tua Kemudian warna yang terakhirnya ini Kita ganti dengan warna biru muda Kemudian kita rotate Kita perkecil Kita taruh di bagian sini Sesuaikan dulu tata letaknya Teman-teman bisa atur dulu Kemudian klik position To back Copy paste lagi Di sini kita klik flip Klik dulu horizontal Baru teman-teman atur rotasinya Sesuaikan lagi bagian dari elemennya teman-teman Kemudian klik to back Baru deh di bagian sininya Kita tulisin namanya Misalkan nama klub sepak bolanya Teman-teman apa nih Artemis Dan lain-lainnya Di sini aku mau tulis aja Teks yang sama Dengan font yang tadi Yaitu palabas white Kita tulis aja Artemis Kita taruh di bagian bawah Kemudian Teman-teman jangan lupa Kalian klik efek Kemudian di sini Kita akan pakai efek Yang bentuknya curve Tapi curve-nya itu Bukannya melengkung ke bawah Melainkan melengkung ke atas Seperti sebuah senyuman ya Teman-teman Kalian bisa pastikan kembali Tekstnya ini sudah di bagian tengah Dan tingkat kelengkungannya ini Sudah sesuai dengan Bentuk artnya Kalau teman-teman lihat di sini Bagian teksnya kurang melengkung ya Teman-teman Jadi kita lengkungkan dulu lagi Sedikit kira-kira seperti ini Dan Lailah Sudah deh selesai Tuan-teman Kalau sudah selesai Tuan-teman bisa klik share Kemudian kalian download Di sini aku sarankan Untuk bagian logo Tuan-tuan downloadnya Sebagai transparan background Cuma karena di sini Transparan background itu Tersedianya di Canva Pro ya teman-teman Kalian juga bisa download dulu Sebagai PNG Kemudian kalian hapus backgroundnya Dengan website yang terpisah Gimana teman-teman Simple banget kan Untuk bikin logo Exku Ataupun logo Club Dengan menggunakan Canva Free aja Yuk teman-teman Langsung dipraktekin aja Jangan cuma ditonton doang Aku tunggu hasil desainnya kalian Hasil karyanya kalian Seperti apa Tag aku di Instagram story Dengan hashtag Gokan Fashion Dan mention aku di Atkanioni C-A-N-I-O-N-Y-nya 2 Thank you semuanya Yang sudah nonton tutorial ini Semoga bermanfaat Kalau kalian ada request tutorial Atau content lainnya Kalian bisa tulis di kolom komentar Nanti aku bikinin buat kalian Next Kita akan bahas apa lagi ya teman-teman Jangan lupa like video ini Dan juga subscribe Share video ini Ke teman-teman kalian Yang lagi nyari tutorial Untuk bikin logo Club juga ya Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya teman-teman dapat info Kalau aku ada upload video baru lagi Thank you Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Terima kasih.